KOMISI 8 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah menangani bencana di Nusa Tenggara Timur, khususnya bagi warga yang terdampak bencana tersebut. Ditemui usai rapat paripurna di Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan penanganan bencana perlu dilakukan dengan persiapan yang matang. Untuk itu, Maman mengusulkan musibah kemanusiaan dicegah dengan mitigasi bencana. Makanya poinnya adalah bagaimana kita hari ini bekerja untuk melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu di dalamnya adalah satu edukasi kebencanaan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, ada kurikulumnya, dan menjadikan wacana mitigasi bencana ini menjadi bahan-bahan hutbah di masjid, di gereja, dan juga di media sosial termasuk juga di TV ya. Terkait penanggulangan bencana di Indonesia, Maman menjelaskan penguatan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB perlu segera dilakukan. Sebab hal ini sudah terakomodir dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sedang berlangsung di Komisi 8 DPR RI. Ada penambahan anggaran yang signifikan tidak hanya mengandalkan DSP, dana siap pakai. Nah sehingga profesionalitas BNPB itu betul-betul dengan penguatan institusi dan juga anggaran akan lebih kuat gitu. Termasuk juga kita minta di BPBD daerah itu agar betul-betul pejabatnya pejabat yang ngerti bencana. Terima kasih.